Intro Mungkin ribuan juga Ribuan ya Ini menghasilkan kenikmatan yang luar Dari sambal cibiuk Dari sini nih Awal mulanya Ini dari eyang patima Eyang patima Yang kebetulan beliau ini Yang masih darah dari eyang patima Cucu atau cici Oh cici masih uang Uang jauh Nah ini sobat muda gedei Jadi ada yang bertanya Si biuk awal mulanya dari mana? Dari cuek ini Nah boleh diceritakan pak Awal mulanya Sambal cibiuk tuh awalnya Awalnya gini Dulu kan itu haruman itu Kalau gak huruf haruman Itu sekurun atau sewaktu Dengan sekmuwi pamijahan Itu sahabat dekat Kayaknya kaya-kayak saudara Antara say haruman dan sekmuwi Bahkan berbicara dulu tuh Sekmuwi Terjadinya ada larangan merokok di pamijahan Itu sebabnya Itu kontes dengan haruman Ya dekat dengan kese dengan haruman Katanya Kata orang tua Dulu waktu Sekmuwi mau pulang Dari Mekah Ke Yawa Barat Itu Mengajak itu Ke haruman Dek kita Apa namanya Tuh balap tuh Bersaing Ya bersaing Siapa yang paling cepat Siapa yang paling cepat Datang ke Garo Ke Jawa Barat Nah Ini Dari pamijahan Memberikan pilihan Kakang Itu kan Usia masih di atas haruman tuh Pamijahan Kakang mau jalan bawah Jalan laut Nah dengan kata haruman Kalau kakang mau jalan laut Saya ini jalan darat Tapi gini Dek Kata-kata dari pamijahan Siapa yang duluan Tunggu di gunung limangan Gunung limangan Itu bukan di limangan Sebetulnya itu Di Cibatu Ada gunung Ada gunung limangan tuh Di sebelah selatan Alun-alun itu ada gunung limangan Ada kampung gunung limangan Itu di sana Itu Itu ada Ada tapatilas itu Tapatilas Sejarah-sejarah Ada limangan Iya ada gunung limangan Iya Nah siapa yang duluan Tunggu di sana Ya akhirnya Berangkat Kalau sekarang Apa namanya Lomba lah Lomba Lomba Iya Ternyata yang lebih cepat itu Haruman Datangnya ke Cibatu Nah udah lama menunggu Saking keselannya Akhirnya datang juga tuh Dari pamijahan Ditanya tuh sama Sama aruman Kang dari mana sih Udah lama menunggu disini Kata pamijahan Saya ini Di perjalanan Menembus bumi Di lautan selon Dingin kedinginan Makanya Ke darat dulu Di darat Supaya Nilangkan dingin Ya terpaksa merokok Habis merokok Gak ada jalan Gelap Gak bisa meneruskan jalan Makanya Saya itu lama itu Tobat dulu Makanya Kata pamijahan gitu Makanya Untuk saya ini Merekok itu Haram buat saya Nah itu Awal melalui Haram Iya Makanya itu Haram buat saya Cirinya Cirinya haram Itu berarti dosa Kan harus tobat dulu Tuh bakal Bukan tobat Kalau enggak Bukan dosa Gitu Nah Lama-lama Kelamaan Itu Saring kunjung Untuk kunjungnya Itu Secara wali Bukan secara kita Nah itu Timbulnya Sambal Cibiu Ini Suatu waktu Dari pagi-pagi Katanya kata orang tua Dari pagi-pagi Dari pamijahan Itu Apa namanya Ngirim Itu Apa Ngin Tonasi Seperakat nasi Yang Senguyi Senguyi Ngirim Kesini Lewatnya Lewat Wali Bukan Bukan lewat TNT Bapak Buk Sekarang Lewat Lewat Wali Nah Jam 8 Pas Waktunya Sarapan Pagi Satu Lagi Enak Enaknya Begitu Mau Dimakan Haruman Itu Semuanya Gak Bisa Ditebas Nasinya Nasinya Itu Gak Bisa Ditebas Itu Keras Ya Keras Kata Haruman Kok Buga Ayah Punya Sudara Bercanda Begini Gitu Bercanda Nah Jam 11 Disini Dikirim Kesana Dari Haruman Kesana Dikirim Petis Itu Bahan Petis Pas Jauh 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 Waktu Enak Enak Dari Sana Nasi Nasi Nah Disini Petis Berikut Sambalnya Berikut Sambalnya Jadi Pas Waktu Makan Petis Enak Enak Makan Petis Kita Kira Kira Jam 11 12 Bisa Bisa Juga Bisa Dibakal Itu Ketimun Juga Enggak Bisa Ditebas Keras Juga Ini Satu Satu Nirim Nasi Enggak Bisa Dibakal Ini Juga Nah Dari Sana Timun Ada Sambal Nah Gitu Ada Sambal Itu Berkembangnya Kesini 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 Gitu Nah Dari Eyang Fatima Terus Menurun Dari Eyang Fatima Yang 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 Dengan Suruhan Eyang Wali Laki-laki Mau Yang Segala Rupa Itu Pasti Ya Kalangan Dari Kalangan Wanita Itu Nah Turun-turun Temurun Temurun Itu Dari Eyang Aon Eyang Aon Ke Ya Itu Salah Satu Maaf Ya Imam Maaf Salah Satu Dari Haruman Yang Kentara Kewariknya Itu Adalah Eyang Muhammad Sobar Kebetulan Eyang Muhammad Sobar Itu Yang Merotok Guru Saya Di Sini Makanya Kalau Berbisar Itu Eyang Muhammad Sobar Terhadap Guru Saya Itu Emosional Luar Biasa Kalau Logika Kita Masa Ngomong Gitu Pernah Berbilang Begini Abah Yang Di Akhir Itu Mau Ditunggu Sama Abah Mau Tunggu Dimana Mau Ditunggu Saking Itu Yang Bungan Emosional Yang Luar Biasa Terhadap Guru Saya Makanya Itu Barang Barang Peninggalan Seperti Coe Cobek Ada Lelumpang Buat Tumbuk Yang Padi Itu Masih ada Jadi Masih ada Masih ada Nanti Perlihatkan Itu Bahkan Saya Juga Usia Usia Sambal Usia Usia Cobek Saya Gak Tahu Berapa Ratus Tahu Gak Gak Tahu Yang Jelas Itu Usia Cobek Itu Waktu Kejadian DITI Lungsi Ini Orang Sibuk Kesana Ke Bandung Nah Itu Abah Itu Rumah Itu Gede Kunci Gede Kunci Kalau Cobek Nah Diselimutin Sama Sama Kain Kayaknya Kalau Kalau Dursi Kayak Kain Yang Yang Maha Diselimutin Sama Kain Di Apa Namanya Disimpannya Dalam Dalam Kolam Dalam Kolam Ya Udah Aman Baru Sudah Ambil Lagi Nah Gini Itu Nah Kalau Pada Isi Isi Rumah Enggak Sayang Terus Sama Cobek Lebih Sakyat Apa Jadinya Iya Lebih Sayang Sama Cobek Daripada Isi Isi Rumah Gitu Gitu Kalau Di Sini Gak Apa Ya Kalau Ajar Disini Itu Kalau Kemarin Saya Belum Belum Punya Anak Yang Nikah Waktu Menghitan Anak Saya Itu Paling Paling Apa Ya Suka Suka Malu Kalau Hacat Disini Malunya Gini Habis Cengk Itu Habis Cabai Ya Habis Ngerawit Habis Sampai 12 Kilo Asin Asin 14 Kilo Beli Daging Beli Daging 10 Kilo Seminggu Masih Ada Tetangga Itu Ini Sani Kekasih Tetangga Jadi Temu Tampu Dari Sana Enggak Enggak Mau Daging Enggak Mau Ikan Maunya Sama Sambal Itu Nah Sejarah Sambal Gitu Dan Bahkan Itu Pernah Makan Bersama Dengan Pak Ibrahim Haji Kalau Kesininya Pak Ibrahim Haji Itu Yang Di Pandang Siliwangi Sekarang Di Bandung Ada Jalan Ibrahim Haji Itu Muridnya Abah Abah Kesantren Ayah Muhammad Sambal Itu Muridnya Bahkan Suatu Saat Itu Pak Ibrahim Haji Dengan Ajudannya Dan Pengikutnya Dan Bawah Hanya Kalau Gak Salah Malam Bertangunya Ke Mahaji Bojo Isinya Itu Abah Abah Kesantren Ayah Muhammad Sambal Lahap Nih Luar Biasa Makan Itu Makan Liwot Itu Sambal 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 Lalap Lalapan Itu Katanya Ini Lapa Apaan Ini Enak Nih Luar Biasa Gapan Menasakan Nenek Ini Apa Sambal 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 Banyak 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 Sambal Biasa Sambal Sambal Biasa Cikur Kencur Kencur Bawang Putih Jangan Pake Bawang Merah Jangan Jangan Kalau Yang Biasa Kencur Bawang Putih Rawit Cengk Cengk Gula Kuyah Garam Garam Terasi Itu Yang paling Bagus Itu Sama Asem Asem Yang muda Enggak Yang tua Juga Enggak Kalau Bahasa Sunnah Itu Lagi Gumi Pung Gumi Pung Kalau Bahasa Sunnah Itu Alternatif Kalau Enggak Asem Itu Sama Tomat Itu Tujuh Itu Sambal Biasa Itu Yang Biasa Sama Cuman Kalau Cara Ngulak Ini Kalau Apa Itu Namanya Itu Siapa Namanya Ulekan 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 Itu Ulekan Itu Jangan Ditunjuk Begini Itu Bukan Bidah Itu Bukan Apa Apa Kalau Dikini Ini Nantinya Si Tenaga Itu Tertumpu Sama Sama Ulekan Itu Akhirnya Cabainya Itu Akan Halus Tapi Harusnya Begini Cara Pegangnya Juga Ya Bik Sebab Itu Gak Buat Ketinggalan Jadi Kalau Sambal Cep Itu Asal Bucat Jadi Gak Terlalu Lemas Kayaknya Seperti Cabai Biasa Tapi Kalau Dimakan Radanya Pedas Minta Ambul Itu Itu Sambal Biasa Biasa Satu Yang Biasa Satu Yang Kedua Itu Sambal Ijo Sambal Ijo Cabainya Atau Rawitnya Itu Harus Ijo Cabainya Harus Ijo Itu Lajir Terus Pakai Serawu Kemangi Gak Boleh Pakai Terasi Itu Sambal Biasanya Gitu Itu Itu Samanya Samanya Samal Goang Samal Goang Itu Nah Yang Kedua Itu Yang Kedua Yang Ketiga Itu Samal Terong 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 Yang Getir Di Lidah Itu Enak Bahkan Katanya Orang Tua Kalau Sering Makan Sambal Terong Itu Mendebat Stamina Itu Yang Sani Muniar Tadinya Udah Lemah Kalau Udah Makan Itu Ya Jajar Lagi Itu Itu Sarang Terong Itu Biasa Gula Kuyah Terasi Cipur Bawang Bodas Cuman Pake Itu Terong Terong Yang Peri Itu Apa Namanya Terong Gasa Tapi Merah Ya Bisa Merah Bisa Bisa Ijau Bisa Merah Bisa Ijau Tapi Kalau Yang Udah Masak Yang Kuning Yang Bukan Yang Muka Yang Muka Masak Yang Kuning Lagi Nanti Di Iris Bulu Nah Pakai Iris Itu Apa Bigi Terong Itu Jangan Kebuang Jadi Kecampur Cuman Kan Itu Yang Begin Getarnya Itu Kan Getarnya Ya Getar Dari Itu Kalau Buang Getar Kebuang Yang Gak Bakalan Geti Itu Enak Katanya Itu Yang Ketiga Yang Keempat Itu Sambal Merah Sambal Merah Terasi Merah Lajan Itu Bawang Merah Itu Bawang Merah Ciket Gak Boleh Ketinggalan Jadi Semua Dari Sambal Itu Kencur Gak Boleh Ketinggalan Yang Boleh Ketinggalan Itu Bawang Bodas Dan Bawang Bawang Putih Dan Bawang Merah Ya Kalau Sambal Merah Bawang Putih Gak Boleh Tapi Dimasukinya Itu Bawang Merah Bawang Merah Tapi Kalau Bisa Dibakar Dulu Sebentar Bawang Merah Dibakar Dulu Itu Itu Sambalnya Sambal Merah Nah Itu Itu Sambal Tapi Filosofi 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 dari Sambal Begini Ini Bukan untuk Saya Tapi Untuk Semuanya Jadi Itu Perciptanya Dari Ayang Wali Ayang Wali Itu 750 Tahun Kebelakang Istrinya Tiga Ayang Wali Itu Bukan Sedikit Tiga Dari Yang Tua Lima Yang Kedua Lima Yang Terakhir Satu Yang Pertama Yang Arja Ulang Yang Kedua Nimas Ajeng Yang Pertamanya Mas Ajeng Kolibah Mas Ajeng Sauyah Mas Ajeng Arja Ulang Dari Tiga Istri Putranya Sebelas 750 Tahun Kebelakang Mungkin Juta Mungkin Juta Kesininya Mungkin Juta Nah Itu Padahal Sudah Ada Lambang Sambal Itu Di Cibiu Mestinya Itu Tahu Masing Masing Orang Durya Itu Ayang Wali Kayaknya Itu Menggambarkan Tame Durya Ayang Wali Ada Seperti Apa Itu Namanya Rawit Ceng Saya Ini Turunan Ayu Teng Raden Gak Disebut Raden Gak Gak Noleh Orang Lain Orang Lain Itu Hina Gitu Itu Banyak Dicipi Yang Gitu Banyak Yang Gitu Ini Saya Raden Kalau Gak Nyahut Gitu Padahal Gitu Iya Padahal Gak Boleh Gitu Nah Terus Ada Karakternya Seperti Trasi Antrasikan Bau Terus Tunggak Ada Yang Nyamperin Kalau Yang Bau Nah Itu Apa Namanya Tomat Kan Asam Orang Gak Sering Gak Suka Saitu Sama Asam Tapi Kalau Bersatu Ada Seperti Gula Manis Mulutnya Manis Kepada Orang Lain Bagus Itu Jadi Si Lokal Tapi Kalau Bersatu Bersatu Ceng Kenimbulkan Kenikmatan Ya Justru Kenikmatan Justru Rame Sote Rame Rame Alam Dunya Ini Nah Itu Ada Dua Macam Gitu Tapi Kalau Bersatu Bagus Nah Inilah Sobat Mudah Tidain Sejarahnya Sambal Cibiuk Dari Coet Ini Bisa Dikatakan Ini Sudah Beberapa Abad Jadi Ini Kalau Lihat Disini Ini Sudah Dipakai Beberapa Kali Mungkin Rebuan Ini Menghasilkan Kenikmatan Yang Luar Dari Sambal Cibiuk Dari Sini Awal Mulanya Ini Dari Eyang Patima Yang Kebetulan Beliau Ini Yang Masih Darah Ayang Patima Cucu Atau Cicit Nah Ini Sobat Mudagi Daeng Jadi Ada Yang Bertanya Cibiuk Awal Mulanya Dari Mana Dari Coet Ini Selain Bermanya Dari Jadi Bermacem Tujuh Tujuh Macem Cengek Bawang putih Kencur Gula Gula Uyah Tarasi Tomat Ulangi Lagi Ini Bumbunya Pertama Cengek Atau Cabe rawit Kedua Kencur Ketiga Bawang putih Kelima Garam Eh Keempat Garam Kelima Terasi Kenam Gula Tujuh Tomat Tomatnya Yang matang Tomatnya Kalau ada Kalau yang paling bagus Itu adalah Asam Asam Jawa Nah Ini Secara langsung Dibuat Keturunan Dari Ibu Ibu Adalah Keturunan Asli Dari Eh Namanya Ibu Hajah Yoyong Siapa Ibu Hajah Amin Amin Ibu Raden Yoyong Siti Mariam Ibu Raden Yoyong Siti Mariam Siti Mariam Kalau kurang air Sebetulnya itu airnya bukan air masa Oh tidak boleh Alhamdulillah air yang mentah Kalau kurang berair Kalau ada gari Ya Ada gari Iya Saya Tengah Ini Sudah mengundang sama mulut ya pak Hehehe Kurang air Saya bisa pulang gula Enggak Kalau betan Begitu caranya Kalau Kalau Kurang berair Jangan air yang matang Air mentah Air mentah Itu gak bakalan Sakit perut nih Bahkan obat Sudah Sudah Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati